Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Kesimpulannya adalah yang pertama kita harus menyadari tanggung jawab yang Allah bebankan kepada kita bila mana kita sudah dikaruniai anak atau kita diserahi untuk mengasuh siapapun yang kita asuh apakah anak kandung kita atau adik kita atau saudara kita atau keponakan kita apapun yang itu merupakan tanggung jawab maka kita harus sadar bahwa Allah akan menanya kita nanti di hari kiamat. Oleh karena itu kita harus siapkan jawabannya sejak sekarang jangan sampai kita sia-siakan. Yang kedua untuk bisa menunaikan tanggung jawab tadi maka kita harus tahu ilmunya. Otomatis seorang guru tidak akan bisa mengajar kalau dia tidak punya ilmu kan karena kita ini menyadari bahwa orang tua ini adalah guru bagi anak-anaknya maka orang tuanya harus belajar. Belajar terus. Makin banyak belajar makin bagus hasilnya tidak akan rugi orang yang belajar itu. Yang ketiga adalah mengetahui trik-trik dalam mendidik anak itu seperti apa. Di antaranya adalah tidak boleh lepas dari yang namanya doa karena kita tahu bahwasannya kebaikan kesolehan itu bukan semata-mata usaha kita. Kalau itu adalah berbanding lurus usaha kita itu pasti berhasil maka mestinya tidak ada nabi yang tidak punya atau tidak ada nabi yang ditentang oleh kaumnya. Tapi ternyata nabi Nuh itu ditentang oleh anak kandungnya sendiri. Ini menunjukkan bahwasannya ada taufik minallah yang ini harus kita usahakan dengan doa. Dengan mengusahakan sebab-sebab mendapatkan taufik. Tadi saya lupa gak nyebut ya. Alhamdulillah jadi ingat. Menjamin kehalalan nutrisi anak. Ini penting. Saya lupa tadi. Harus dijamin ini. Karena Rasulullah mengatakan Setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka dia akan lebih layak untuk masuk nar bukan masuk jannah. Dalam hadith yang lain Rasulullah s.a.w. menjelaskan tentang sosok orang yang sudah mengusahakan sebab-sebab yang demikian banyak agar doanya dikabulkan oleh Allah s.w.t. Hadithnya liwayat imam Bukhari dan muslim kalau gak salah. Atau imam muslim. Arba'in na'awiyah hadith nomor 9 kalau gak salah. Inna allaha ta'yibun la yakbalu illa ta'yiba. Allah itu baik gak nerima kecuali yang baik. S.a.w. mengatakan Rasulullah menceritakan seseorang yang Rojulun yuti lus safar. Dia sudah berpergian jauh. Dan safar adalah termasuk sebab terkabulnya doa. Lebih terkabulnya doa adalah doanya orang yang dalam keadaan safar. Ash'af agbar. Rambutnya acak-acakan dan tubuhnya berdebu. Kondisi seseorang yang kelihatan ngenes. Bahasa Jogjanya ngenes itu. Itu menjadikan doa dia lebih berpotensi untuk diijabahi. Makanya Allah s.w.t. membanggakan orang-orang yang wukuf di Arafah. Dengan mengatakan unduru ila ibadih ha'ula. Atau ni syu'zan gubr. Syu'z itu jama' dari Ash'af. Guber jama' dari Aghbar. Lihat tuh hamba aku yang datang wukuf di Arafah itu. Apalagi dulu. Orang untuk datang ke Mekah itu melalui perjalanan sampai berbulan-bulan kadang-kadang. Ya hantu bayangkan dulu jangan sekarang. Dulu itu orang untuk mencapai Arafah itu pasti rambutnya acak-acakan dan berdebu. Karena sudah berbulan-bulan mengawahi padang pasir. Jadi wukuf itu adalah puncaknya. Karena besok tah'alul dia. Ini puncaknya lecek-leceknya dia punya baju dan apa namanya morat maritnya dia punya rambut. Nah kondisi itu menjadikan doanya itu lebih dikabulkan mestinya. Atau ni syu'zan gubr. Mada yuridun. Apa yang mereka inginkan? Kata Allah kepada malaikat. Saksikan kepada malaikat aku telah ampuni mereka. Jadi kondisi seseorang itu juga merupakan faktor lain. Oke yang pertama safar. Yang kedua rambut acak-acakan, baju berdebu. Yang ketiga. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini juga faktor lain. Rasulullah mengatakan Allah itu malu kepada hambanya yang sudah mengangkat tangan keangit gini. Tangannya turun dengan hampah. Allah malu. Artinya ini sebab terkabulnya doa yang ketiga. Yang keempat. Ya kul, ya rab, ya rab. Diulang-ulang. Seperti mengetuk pintu. Kalau ketuk sekali, dua kali, tiga kali gak dibukai wajar. Ketuk terus 10 menit. Dibukai insya Allah. Mesti dibukai. Doa juga begitu. Minta sekali dua kali. Minta 10 kali. Insya Allah dikasih. Walaupun sedikit. Tapi. Apa kata-kata? وَمَطْعَمُهُ حَرَمُ Yang dimakan haram. Baik caranya maupun zatnya. Haram zatnya jelas. Haram caranya, ya cara dapetkannya itu gak halal. وَمَلْبَسُهُ وَمَشْرَبُهُ حَرَمُ Yang diminum haram. وَمَلْبَسُهُ حَرَمُ Yang dipakai haram. Baik caranya maupun zatnya. Si laki-laki pakai sutra gak boleh. وَغُذِّيَ بِالْحَرَمُ Yang ujungnya ini yang bahaya. Dia ini bukan salahnya si anak. Salah bapaknya ternyata. Dia dikasih makan. Dikasih nutrisi dengan yang haram. Bapaknya yang salah. Tapi anaknya ikut kena getahnya. Bagaimana akan diijabahi doanya. Jadi ini penghalang yang kita harus singkirkan. Mau jadi anaknya baik, harus halal makanannya. Jangan sampai makan uangnya orang. Nipu. Korupsi. Walaupun korupsinya bukan duit. Korupsi waktu juga korupsi. Sama. Usahakan yang halal. Jangan sampai kemasukannya gak halal berkahnya lain. Sedikit halal berkah. Masya Allah. Banyak haram musibah. Jadi ini juga harus kita perhatikan. Jangan sampai kita lupakan. Itu termasuk salah satu kiat kita. Kemudian ya tadi itu yang tadi saya putuskan poin-poinnya tadi. Menjadi teladan yang baik. Mendekatkan anak-anak kita kepada orang-orang yang soleh. Yang banyak mendoakan mereka. Kemudian mengikhlaskan kalau mereka ini harus pergi berpisah dengan kita. Ini juga penting. Karena kalau ibunya ini rela, anaknya juga tenang. Kalau ibunya ini berat, anaknya gak akan tenang. Jadi ini juga faktor yang penting. Terima kasih telah menonton.